Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Novi Kali ini aku mau nge-review salah satu produk yang Wardah Yaitu adalah Wardah Nature Daily Seed Max Nah, aku tuh cuma punya 2 varian aja Yaitu varian yang aloe vera Sama yang vitamin C Dan sebenernya itu ada 5 varian Cuma yaudah, aku mau coba salah satu dari 2 varian ini aja Dan aku akan share ke kalian Pengalaman aku selama menggunakan Seed Max ini Apakah ada kekurangan maupun kelebihan Yang aku rasakan ketika aku menggunakan Seed Max ini Jadi buat kalian penasaran, jangan kemana-mana Tonton videonya sampai selesai Seperti yang tadi aku bilang ke kalian Kalau Seed Max ini tuh ada 5 varian sebenernya Yaitu rice, green tea, rose, terus aloe vera Ini sama vitamin C Cuma yang aku punya kan cuma 2 ini Jadi aku akan pilih salah satu dari kedua ini Dan kayaknya aku akan pakai yang vitamin C ini aja Aku mau cobain karena ini efeknya Untuk brightening, untuk mencerahkan kulit Kalau yang hydrating ini fungsinya untuk melembabkan Dan memberikan kesegaran ekstra kepada kulit Nah buat kalian yang punya permasalahan kulit kusam Kalian bisa cobain yang vitamin C ini Atau kalau kalian punya permasalahan kulit yang Dehidrasi banget atau kering banget Kalian bisa coba yang hydrating ini Atau yang aloe vera ini Karena ini fungsinya untuk melembabkan Dan yang untuk vitamin C ini fungsinya untuk brightening Oke langsung aku jelasin aja penjelasan produk Mengenai si Wardah Nature Daily Seed Max Vitamin C ini Jadi si Wardah Nature Daily Seed Max Mengandung bahan-bahan natural dari alam Yang memberikan manfaat untuk kulit Vitamin C terpilih dalam micro particle essence Mencerahkan kulit Serta menjadikannya tampak lebih glowing Bersinar kulit tampak lebih cerah Glowing dan terawat Nah Wardah Nature Daily Seed Max ini Dibuat dengan inovasi yaitu Vitamin C dengan teknologi micro particle essence Yang dapat meresap jauh ke dalam lapisan pori-pori kulit dengan cepat Terus juga nyaman dipakai Dengan inovasi 100% layo cell fibers Di setiap lapisan Seed Max Yang lebih lembut dan lebih halus Jadi yang aku tangkap Vitamin C nya itu dapat meresap ke dalam lapisan pori-pori kulit dengan lebih cepat Karena ada teknologi micro particle essence nya tadi tuh By the way ini bare face aku dan aku udah cuci muka Jadi aku tinggal langsung aja aplikasikan Seed Max nya di kulit wajah aku Seperti biasa aku mau ukur dulu kelembapan kulit aku Supaya aku tau apakah ada peningkatan dari segi kelembapan kulit aku setelah aku maskeran Saya mau ukur dulu Ini udah dari 0 Aku ukur yang sebelah kanan aja 24,5 Udah kayak gini Seed Max nya yang ada di dalam kemasan Dan menurut aku ini essence nya gak terlalu banyak Cukup aja sih untuk sebuah Seed Max Terus dia tuh kayak ada lapisan film yang gitu Oke sekarang aku mengaplikasikan Seed Max nya di kulit wajah aku Nah dia tuh ada lapisan filmnya gitu Jadi nanti dilepas setelah Seed Max nya melempel di kulit wajah aku Gila ini maskernya dingin banget guys Oke temen-temen aku udah selesai apply Seed Max nya di kulit wajah aku Dan seperti ini hasilnya gak bisa rapih Karena menurut aku ini walaupun Seed Max nya ini tipis Tapi kok kayak kaku gitu pas aku aplikasikan di kulit wajah aku Jadi agak susah untuk rapih Gimana menurut aku gak PR-PR banget sih buat dia aplikasikan di kulit wajah aku Jadi ya so far masih fine-fine aja Nah ini aku akan nunggu sekitar 15-20 menit Dan nanti aku akan kasih liat ke kalian Seperti apa hasilnya Apakah ada progres positif yang aku rasakan setelah melepaskan Seed Max ini Apakah kulit aku tampak lebih cerah Apakah kulit aku terasa lebih lembab Nanti kita akan liat setelah 15-20 menit Oke guys ini udah 20 menit Aku pake Seed Max nya Dan ini Seed Max nya di bagian atas mulut aku udah mulai mengering Kayaknya emang bener deh ini Seed Max nya tuh memang cepat banget meresap Essence nya jadi Keliatan banget kan ini udah mulai kering gitu Karena mungkin essence nya udah buru-buru meresap ke lapisan pori-pori aku Sekarang aku lepasin aja langsung Seed Max nya Dan kita akan liat seperti apa hasilnya Wow Oke seperti ini hasilnya setelah aku melepaskan Seed Max Apakah menurut kalian lebih cerah? Kalau menurut aku sih memang tampak lebih cerah hasilnya Tapi gak yang cerah banget Jadi kulit aku tampak lebih cerah Cuma memang perubahannya gak terlalu signifikan Yang aku liat Cuma aku lebih ngerasa kulit aku tuh tampak lebih fresh Lebih segar gitu Walaupun Tingkat kecerahannya gak terlalu signifikan Cuma kalau dari tingkat kesegaran kulit tuh Keliatan segar banget Keliatan fresh Dan Aku ngerasa ini masker tuh cepat banget meresap di kulit wajah aku Jadi ini sekarang udah apa ya Udah enak aja gitu kulit aku guys Udah enteng banget rasanya Segar banget kayak apa ya Dari yang tadinya kulit aku kerasa kering Terus kayak kusam gitu kan Cuma ini sekarang jadi keliatan lebih segar Terus kulit aku tuh langsung kerasa Lembab-lembab yang Apa ya Gak lengket gitu loh Jadi enak aja gitu Tekstur kulit aku gak yang lengket Terus gak ngerasa Kayak pelikat gitu Jadi bener-bener enak aja lah Sof ini akhirnya aku tuh ngerasa kulit aku tuh Tampak lebih cerah Lebih segar Terus Rasanya juga enteng banget Dan terasa lembab Tapi gak lengket sama sekali tuh Aku pegang tuh Enteng banget Gak lengket Nyaman deh pokoknya di kulit wajah aku Jadi aku suka banget sama hasil akhirnya Yang bener-bener keliatan banget Dan aku rasain banget Walaupun Esensinya tadi kan gak banyak ya Aku bilang Cuma rasanya tuh emang enak banget di kulit wajah aku Nah sekarang aku mau ngecek Kelembapan kulit aku Apakah presentasi kelembapan kulitku itu Meningkat setelah menggunakan seed marksnya Tadi kan 24,5 Sebelum aku aplikasikan seed marksnya Nah sekarang kita lihat Berapa presentasi kelembapan kulit aku Setelah aku mengaplikasikan seed marksnya Di kulit kanan lagi Wow 41,8 guys Kelihatan kan Kalau dari presentasi kelembapan Memang gak terlalu banyak meningkat Dari yang tadinya 24,5 jadi 41,8 Cuma memang kelembapnya itu kan Memang gak untuk melembapkan kulit Jadi menurut aku untuk tingkat kelembapan segitu Udah oke banget Udah cukup Karena aku udah cukup puas Dengan hasil kulit aku yang tampak lebih cerah Lebih segar Dan emang feelingnya itu enteng banget kulit aku Jadi menurut aku ini udah oke banget Untuk seed marks yang harganya gak sampai 20 ribuan Dan ini bisa dipake daily Karena efeknya positif banget Gak ada efek negatif sama sekali yang aku rasakan Gak ada efek iritasi, kemerah-merahan, ataupun gatel So buat kalian yang pernah serap yang cobain Aku rekomendasikan banget si Wardah Nature Daily Seat Marks ini Untuk kalian cobain So sampai sini dulu review aku mengenai Wardah Nature Daily Seat Marksnya Thank you buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Bye